Intro Pemirsa, sebagai bentuk komitmen PT Bank Rakyat Indonesia Perserotepika dalam mendukung dan pemberdayaan usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM Secara intens, BRI melaksanakan kegiatan Bazar Cluster Matriku Berlian Sahabat UMKM Kegiatan tersebut bermaksud untuk memperkenalkan dan mempromosikan para pelaku usaha UMKM yang menjadi binaan BRI Selain itu, diharapkan agar para mantri BRI dapat melakukan kurasi kepada para nasabahnya untuk naik kelas dan menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya Dan bagi para mantri BRI agar terus dapat berpacu menjadi financial advisor terbaik bagi nasabahnya Kelompok UMKM melatih yang berlamat di Desa Sumbermakmur, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang diketuai Bapak Parimin selama kurang lebih satu tahun terakhir Kelompok UMKM melatih tersebut menjadi kluster usaha binaan BRI Unit 50 Kanca Perdagangan Kanwil Medan Kelompok UMKM melatih bergerak di bidang produksi skala mikro yaitu usaha pembuatan keripik pisang saleh goreng Saat ditemui di kediamannya sekaligus sebagai tempat usaha produksi pembuatan keripik pisang saleh goreng Pada Kamis 1 September 2022, secara ringkas ketua kelompok UMKM melatih memperlihatkan dari awal proses pembuatan keripik pisang saleh goreng Sampai menjadi produk siap edar dan menjadi konsumsi publik Parimin selaku ketua kelompok UMKM melatih mengucapkan terima kasih kepada BRI yang selama ini telah memberikan pembinaan Hingga kelompok UMKM melatih saat ini lebih maju dan berkembang Saat ini kelompok UMKM melatih mampu memproduksi sebanyak 4.000 bungkus per minggu Dan pemasaran dari produksi mereka telah merambah hingga keluar daerah Di antaranya Sibolga, Pekanbaru, Medan, dan Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya selaku camat kecamatan 50 mengucapkan terima kasih terhadap Bang Beri Dan telah menuju kapal Rimin untuk ikut dalam kegiatan pameran ya Pameran di bawah Kejakatan nanti untuk mengembangkan produk-produk UMKM yang ada di desa sumur mamur pada khususnya Di sini ada pisang saleh, desa saleh kosong Bisa di nanti jadikan brand desa sumur mamur di kecamatan 50 dan Batubara pada umumnya Saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan bantuan kur ini bisa dikembangkan lagi Kalau bisa nanti batuan kur ini berkembang kerjasamanya dengan bum desa yang ada untuk pengembangan produk ini supaya lebih maksimal Dan marketplace-nya juga bisa kita pasarkan ke lebih luas lagi Begitu saja bisa saya sampaikan Bila topik wali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelamat siang buat kita semua Dan kami dari BRI punya program Sebelumnya yang namanya itu PMD Yaitu Pak Pojok Mantri Desa Dimana tugas kita Dalam hal ini Bapak Aswan ya Ini memiliki yang namanya desa binaan Nah dari desa binaan itu dibentuklah beberapa macam klaster usaha Yang tujuannya untuk membina para pelaku usaha Yang namanya UMKM Untuk meningkatkan kontribusinya Dan juga untuk meningkatkan rekomunian desa setempat Yang mana kalau dalam hal ini BRI yang punya namanya selainnya ekosistem desa Ekosistem desa yang kedua ada namanya ekosistem panel Salah satunya adalah Pak Rimin ya Yang saat ini kita ajukan Dan terpilih untuk mewakili Sumatera Utara Dalam hal ini Kandil BRI Medan Ke Jakarta mengadakan pameran UMKM Yaitu klaster mantriku Yang namanya Kripik Pisang Saleh Ya harapan kita nanti kedepannya bahwa Apa yang menjadi gagasan BRI Yang menjadi wacana BRI ini Program BRI ini bisa dapat dikumpulkan pemerintah Untuk meningkatkan perekonomian Dan sumber daya dari masyarakat desa Supaya desa sumber makmur Ya ini bisa menjadi lebih maju lagi Bisa lebih sejahtera lagi Terutama untuk program-program UMKMnya Ya kita punya banyak program Terutama di BRI itu ada baik dari segi pendanaan Maupun juga dari segi bantuan konsultasi Baik pemasaran dan sebagainya Ya harapan saya kedepannya Bukan cuma hanya klaster kripik saleh saja Tapi bisa yang lainnya Tadi saya dapat informasi ada shaker ayam Dan yang lain sebagainya Saya pikir itu saja dari kami Dari depannya Saya berdoa supaya desa sumber makmur ini bisa lebih maju lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aswan Samudajagaria Hasibuan Lebih akrab dipanggil sehari-harinya Aswan Saya adalah pekerja dari BRI unit 50 Kanca perdagangan Sebagai marketing atau istilah lainnya mantri Baik saya tidak lupa juga mengucapkan syukur Alhamdulillah yang mana klaster usaha binaan saya Dan juga saya terpilih diundang Untuk menghadiri Bazar di kantor pusat Jakarta Tepatnya di alamat Jalan Jenderal Sudirman Kap 4446 Jakarta Pada hari Jumat Anggal 9 September 2022 Bazar yang akan diadakan Dihadiri oleh 11 perwakilan dari BRI yang tersebar di seluruh Indonesia Dan klaster usaha binaan saya Adalah perwakilan dari BRI unit 50 Kanca perdagangan Kanwil Medan Baik untuk klaster binaan saya Bernama Melati yang diketuai oleh Bapak Parimin Bapak Parimin ini beralamat Di desa Sumber Matmur Kecamatan 50 Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Klaster Melati ini Bergerak di bidang Produksi skala mikro Untuk usaha Keripik sale goreng Jadi untuk Alamat usahanya sama ya Dengan alamat Tempat tinggal Bapak Parimin Di desa Sumber Matmur Kecamatan 50 Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Jadi Adapun klaster binaan Bapak Parimin Kurang lebih sudah satu tahun Menjadi binaan di unit 50 Jadi saya sering selalu kunjungan ke klaster tersebut Bertemu dengan beliau Maksudnya Pak Parimin dan juga anggota-anggota Dalam usaha mereka Saya sering melakukan Pembinaan-pembinaan Seperti bagaimana Kemasan yang menarik Dan juga bagaimana cara untuk melakukan pemasaran yang bagus Nah itu sering kita bicarakan Terlebih-lebih sesuai dengan program BNI Yaitu untuk penyaluran kredit kur Yang mana sangat membantu sekali untuk meningkatkan kerekonomian kerajaan Dan saat ini juga BRI selalu fokus Untuk menjadi istilahnya brilliant sahabat UMKM Yang telah direalisasikan Yaitu melalui program-program seperti BND Baik untuk bantuan modal bisa pinjaman kur dan kupedes Dan telah direalisasikan Yaitu melalui program-program seperti BND Baik untuk bantuan modal bisa pinjaman kur dan kupedes Dan ada program-program lainnya yang bisa Mengingkatkan ekonomi kerakyatan Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Manajemen BRI Khususnya kepada Bapak Pinca Perdagangan Yaitu Bapak Karisman Bayu Aji Dan Bapak AMPM Yaitu Bapak Tito Agustos Sembiri Pandia Dan juga Bapak Kainit BRI Menit 50 Yaitu Bapak John Natalius Belimbong Mereka Sangat berjasa sekali Karena mereka selalu memberikan arahan dan motivasi Kepada seluruh jajarannya Agar bisa bekerja lebih baik untuk melayani masyarakat Saya juga berharap kepada seluruh mantri BRI Supaya kita bisa bersama-sama Untuk menyampaikan program-program di BRI Khususnya di bidang ekonomi kerakyatan Seperti UMKM Seperti program Kur, kupedes dan lainnya Untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan Dan juga Kita sangat mendukung program pemerintah Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Oke, BRI selalu di hati sukses Ucapan kami Ucapan terima kasih kami kepada BRI Kami telah dibantu oleh BRI Yang mana pada saat ini Perjualan kami Penjualan pisang saleh menjadi lancar Dan berkembang Yang mana kami telah mengucapkan terima kasih lagi Yang pinjaman kur Yang mana pada mantri-mantri ini Memberi informasi kepada kami Yang ke desa-desa Itulah yang kami Kami nikmati bersama dengan kelompok Kontributor Desi Nasution melaporkan untuk Taruna Global News TV Kami langsung masukkan ke pres keresan ini Kalau yang kayak gini pak ini Separuh-separuh ini Daripada ukuran yang tidak sama Jadi kami satu pak Tapi ambil stabilnya segini Yang disisa dari ini Jadi biar ini Terima kasih telah menonton!